5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Tema 2, subtema 1, pembelajaran yang keempat Subtema 1 ini kita akan belajar mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia Mari kita langsung saja bersama-sama belajar Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng Dongengnya menceritakan tentang bunga melati Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih Baunya harum dan menyegarkan Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian Mari kita dengarkan dongeng tentang bunga melati Bunga melati yang baik hati Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman Bunga yang bunganya sangat indah adik-adik Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain Berkatalah putri satu Wah indah sekali bunga-bunga di taman istana ini Lalu putri dua berkata Hei lihat bunga melati itu Warnanya putih bersih Dan harumnya semerbak memenuhi taman ini Putri satu berkata Hmm aroma melati memang harum Aku sangat menyukainya Sedap malam dari bunga itu Berkata Aku tak habis pikir Mengapa para putri suka sekali dengan dirimu Lalu bunga anggrek juga berkata Iya padahal dirimu berbunga kecil Berdaun besar dan berbatang keras Bunga mawar biru pun menimpali adik-adik Walaupun engkau harum Namun mudah layu jika dijadikan pajangan di pas bunga Karena pasti akan terlihat jelek sekali Jika sudah layu dipajang disana Nah ketiga dari bunga ini ternyata iri kepada bunga melati Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak Membuat semua bunga di taman bunga kerajaan itu menjadi senang Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi Jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti Kenapa bunga melati sangat wangi sekali Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati Atas perasaan cemburu mereka Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri Bunga sedap malam berkata lagi anak-anak Ternyata aroma harumu mengundang para kumbang datang Tanpa dirimu taman ini akan sepi dari kumbang Maafkan aku ya melati kata bunga sedap malam Aku juga mau minta maaf melati Selama ini aku iri padamu Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami Bunga anggrek juga ikut minta maaf adik-adik Selama ini aku juga berburuk sangka kepadamu melati Aku minta maaf ya kata bunga mawar biru Lalu bunga melati menjawab Aku sudah memaafkan kalian teman-teman Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka purung Dongeng ini diadaptasi dari dongenganak.net Nah dari dongeng ini adik-adik kita tahu bahwa bunga-bunga tadi iri terhadap bunga melati yang harumnya wangi sekali Ternyata bunga melati sendiri memiliki kelebihan Dengan wanginya itu mengundang kumbang-kumbang untuk datang Karena kumbang-kumbang itu juga membantu tanaman untuk melakukan penyerbukan Jadi kalau kita belajar dalam perkembang biakan tumbuhan itu ada juga bantuan dari hewan untuk penyerbukan pada bunga Sebutkan empat tokoh yang ada dalam dongeng tadi Dan karakter atau sifatnya Nah disini Kak Citra akan sebutkan beberapa karakter yang ada dalam dongeng tadi Dan kita cari tahu bagaimana sih sifat atau karakter dari masing-masing tokoh itu Ingat ya adik-adik bahwa dongeng itu cerita yang berdasarkan khayalannya Tidak berdasarkan dengan kenyataannya Kenyataannya bunga tidak bisa berbicara adik-adik Kalau dalam dongeng seakan-akan bisa berbicara Kita lihat karakter yang pertama yaitu putri 1 dan 2 Nah putri 1 dan 2 ini karakternya itu suka memuji Kalau dalam bacaan tadi ya Lalu ada bunga sedap malam Bagaimana karakter bunga sedap malam? Bunga sedap malam ini iri hati Suka mengejek Berprasangka buruk Tetapi di akhirnya tadi berani mengakui kesalahan Bunga anggrek Ini bunga anggrek ini juga karakter dan sifatnya sama dengan Bunga sedap malam ya Iri hati Suka mengejek Berani mengakui kesalahan Dan suka berprasangka buruk kepada bunga melati Lalu ada bunga mawar biru Nah ini juga sama Bunga mawar biru ini sifatnya iri hati Suka mengejek Berprasangka buruk Dan akhirnya berani mengakui kesalahan Lalu ada satu lagi yaitu bunga melati Nah bunga melati disini dia tidak mau membalas kejahatan Tidak mau membalas ejekan dari teman-temannya Dia itu pemaaf dan tidak iri kepada teman-temannya Jadi adik-adik dari doming tadi Ada pesan untuk kita Kita tidak boleh berpuruk sangka Berprasangka buruk Iri hati kepada teman-teman atau orang lain Jadi jangan lakukan seperti bunga sedap malam Bunga anggrek dan bunga mawar biru Nah ketika kalian melakukan kesalahan Kalian harus berani meminta maaf Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot Dayu senang loh merawat bunga dalam pot tadi Suatu hari Dayu sedang merasa bingung Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu Ia ingin meminta maaf kepada ibu Tetapi takut dimarahi Bagaimana ya seharusnya Dayu bersikap? Nah menurut adik-adik bagaimana nih Dayu harus bersikap? Ayo Dayu melakukan kesalahan adik-adik Ya harusnya Dayu berani meminta maaf kepada ibunya Pernahkah kamu melakukan kesalahan adik-adik? Pasti pernah ya Semua orang pernah melakukan kesalahan Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Benar Kita harus meminta maaf Dengan meminta maaf Kita akan merasa lega adik-adik Hubungan dengan orang lain pun akan tetap baik Untuk meminta maaf itu diperlukan suatu keberanian Jadi kalian harus berani meminta maaf Anak-anak pemberani akan meminta maaf Jika telah melakukan suatu kesalahan Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen Juga untuk tempat bertedung Di bawah pohon yang rindang adik-adik Kita akan terasa segar dan sejuk Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari Dayu dan teman-teman di kelas 3 Melakukan kegiatan olahraga Pelapangan di sekolah Dayu cukup teduh Karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya Mereka melakukan gerakan seperti gambar berikut ini Nah mereka sedang berolahragan ya adik-adik Ini adalah gerakan yang bisa kalian ikuti Yang pertama badan berdiri tegak Lalu rentangkan tangan ke samping Putarlah tangan ke depan 3 kali Dan ke belakang 3 kali Lalu badan berdiri tegak lagi Rentangkan kedua tangan ke atas Liukkan badan ke samping kanan dan kiri Liukkan badan ke kanan atas Dan liukkan badan ke kiri atas Setelah itu liukkan badan ke atas Atau melentingkan badan Nah ini adalah kegiatan olahraga yang dilakukan Dayu dan teman-temannya Adik-adik bisa praktekkan ya dari gambar ini Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tematik kelas 3 Tema 2 Subtema 1 Pembelajaran 4 Semoga video pembelajaran kali ini Bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa